Direkturat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan memastikan saat perayaan malam tahun baru 2022, jembatan Ampera batal ditutup, tetapi hanya dilakukan pengalihan arus. Kita akan mencoba meregulasi dari beberapa tempat berkumpul, tapi coba-cobanya mengarah ke jembatan Ampera. Sementara akan kita, bukan kita tutup, tapi kita batasi. 20 orang lalu, kompulat. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Pembatasan arus lalu lintas di jembatan Ampera pada malam pergantian tahun baru 2022 akan mulai dibatasi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pembatasan atau pengalihan arus tersebut dilakukan agar tidak terjadi pemusatan di suatu tempat hingga terjadi kerumunan terutama di objek-objek wisata seperti di kawasan Benteng Kuto Besar. Menurut Dirlantas Polda, Sumatera Selatan, Kombes Pol M. Pratama, Adia Sastra, untuk membatasi arus lalu lintas di jembatan Ampera, 11 pos sudah disiapkan yang melibatkan 800 personil di telantas Polda, Sumsel dan 1.200 dari Pol Resapas, Palembang dan petugas di Shub. Pertama menyebutkan akan ada lalu lintas lanjutan bila masih terjadi penumpukan lalu lintas meski sudah ada pengalihan arus. Petugas terpaksa nantinya akan membuka penutupan di jalan-jalan protokol pengarah ke Ampera. Kita akan mencoba meregulasi dari beberapa tempat berkumpul, tapi jawabannya mengarah ke tempatan Ampera. Sementara akan kita, bukan kita tutup, tapi kita batasi. Kita mulai nanti dari jam 7, sudah kita buatkan dengan petugas, juga dengan enak berhubungan, untuk mengganti situasi pengalihan arus. Kalau penentiasa tidak terbendung, makanya adalah ikon biasanya masyarakat yang dihubungan. Tapi kita juga harus mengatuhi dengan pemerintah 69, bahwa tetap sesuai dengan prokes. Sehingga paling tidak kita hanya membuka untuk sekali kira ya, akhirnya untuk perintah free day. Tapi itu kalau terpaksa sekali, menjelang setiap dari pandang orang pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!